Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sahabat otomotif jumpa lagi di channel Ekomandiri Auto ya Kali ini saatnya gak ada perbaikan sih Ini hanya untuk video pengingat saya sendiri Sebagai media pertimbangan diagnosa Ya Untuk sistem EPS Grand New Avanza Xenia Ya jadi Saya akan membuat video live data Sebenarnya mobil ini tidak ada trouble Di EPS nya Hanya saja di mesinnya yang bermasalah Kemarin kita ganti ECU nya Saya buat ini untuk acuan perbaikan Untuk saya sendiri khususnya untuk saya sendiri Tapi misalkan bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya Ya syukur Alhamdulillah ya Ini kondisi mobil kontak on Mobil kontak on Baru hidup sebentar Ini nilai-nilainya Kemudian kita turunkan ke bawah Torque sensornya dia 0 Karena setiap tidak kita gerakkan Ignition power supply Sekitar 10, sekian volt Output of torque sensor 2 2,5 volt motor voltaic 5,2 sekian Ya Ini juga bisa digunakan untuk acuan Pada mobil Toyota khususnya Dan daya acu Nah ini ya Ini ada 3 DTC Tapi kita belum melihatnya Tapi seternya tidak ada kendala ya Kemudian Bagaimana apabila seter ini kita belok-belokkan Kita coba belok kanan Berat Masih berat sih Cuman Kita harus Kita coba hidupkan mesinnya dulu nanti Steering torque Ini belok kanan Dia juga masih 0 Karena memang belum ada perintah Kemudian kita coba hidupkan mesin Ya Ini kondisi mesin hidup Kondisi idel ya Kondisi idelnya Kondisi seter lurus Tanpa digerakkan Sebentar Ini tanpa digerakkan ya Jadi untuk motor Voltage plus Dan min Sekitar 6 volt Output of torque sensor 2,5 volt Kemudian Untuk Output torque sensor 1 2,4 Selisih sedikit ya Torque sensornya di 0 Negatif ini Kurang lebih di angka 0 ya Ini kalau kita belokkan kanan Untuk steering torsi Dia akan menjadi plus Seperti ini ya Jadi Nah ini belok kanan pol Kemudian Ketika kita lepas Dia kembali ke 0 lagi Mendekati 0 Ataupun 0 Kemudian Ketika kita belok kiri Dia Seperti itu Nah Menjadi negatif nilainya Kemudian untuk Data stream motor Voltage Waktu belok kiri Itu Seperti itu ya Nah jadi untuk yang Negatif itu Nilainya lebih besar Ketika belok kanan Ketika belok kanan Itu yang positif Nilainya lebih Besar Motor voltage nya Kita coba Lihat untuk Bagian atas Engine speed 0 Karena kita berhenti Kemudian Engine revolution RPM Nah seperti ini ya Kurang lebih ya Jadi ini saya buat Untuk acuan saya sendiri Tapi misalkan Bermanfaat untuk Rekan-rekan Ya Alhamdulillah Karena saya sendiri Masih Proses belajar Ya ini kondisi Mesin hidup Kondisi setir Tidak digerakkan Nilai torque sensor 0 atau mendekati 0 Nm Untuk output Input torque sensor nya Kesaat mesin Hidup Saat belok kanan Belok kanan Itu output Torque sensor 1 Itu seperti itu Dia nilainya Lebih besar Kemudian untuk Untuk Output Torque sensor 2 Dia lebih kecil Dan sebaliknya Untuk Pada saat Belok kiri Belok kiri itu nanti Output Torque sensor 2 Yang nilainya Naik Kemudian Output speed sensor Sorry Output torque sensor 1 Dia akan turun Maksudnya Torque sensor ya Bukan speed sensor Ketika dilepas Dia akan seimbang lagi Ketika Setir Tidak digerakkan Oke Oke demikian Video ini saya buat Semoga bermanfaat Dan Bisa membantu Dalam Menyelesaikan Terobol Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih